Muslim Sultan Mahmud Badarudin II Muslim Sultan Mahmud Badarudin II Muslim Sultan Mahmud Badarudin II Sebagai kota yang tumbuh dan berkembang di sekitar sungai-sungai, Sultan membagi tata kota Palembang berdasarkan ruang airnya. Orang-orang Palembang dan Arab tinggal di daratan dengan rumah panggung dari kayu yang menghadap ke sungai dalam sistem kampung yang dikenal dengan istilah guguk. Sementara itu, di atas air, pengapung rumah-rumah rakit tempat tinggal orang tiang hoa dan orang asing lainnya. Agar tidak hanya terbawa arus, rumah diikat pada sebuah penambat. Saat air sungai pasang, rumah-rumah rakit tersebut akan ikut terapung sehingga tidak kebanjiran. Bila ingin pindah ke tempat lain, mereka tinggal mencabut tiang rakitnya dan pindah bersama-sama dengan rumahnya tanpa mengalami kesulitan. Rumah rakit, selain sebagai tempat tinggal, juga merupakan area tempat berdagang atau tokoh, udang, bahkan pusat kerajinan. Karena pemukiman berkembang di sepanjang kepian sungai, air menjadi jalur utama yang menghubungkan aktivitas antar masyarakat. Perahu merupakan alat transportasi utama masyarakat. Ada pun macam-macam perahu yang sering digunakan. Yang pertama perahu bidar, yang kedua perahu dagang, dan yang terakhir perahu kajang. Perahu kajang berfungsi sebagai alat transportasi sekaligus tempat tinggal. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.